Hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue bakalan mainin game baru. Judulnya itu adalah Dordonya. Gitu ya cara baca yang gue cek dari Google ya. Kalau gak salah Dordonya. Dia salah satu tempat gitu di Perancis. Desa-desa yang cantik gitu sih. Lumayan cantik sih pas gue liat di Google ya. Tempatnya aslinya kayak gimana. Tapi gimana gue bisa tau ini game? Jadi tuh gue kan ada subscribe ke Nintendo of America ya kalau gak salah. Terus muncul trailernya disitu. Dan gue tonton kok kayaknya bagus gitu. Tipe art style-nya bagus. Terus gameplaynya tuh kayak game-game yang gue suka mainin ya di channel ini ya. Art style-nya sih yang bener-bener mencuri perhatian gue banget. Dengan ya bisa diliat aja dari sini udah keliatan cantik ya sebenernya. Dengan water color. Terus karakternya itu pake Topia Luffy. Gak gak gak. Ya gue belum tau sih ini game bakalan kayak gimana. Apakah bakalan sedih atau cerita penggalan kehidupan? Gue gak tau. Kita langsung mainin aja ya. Yuk. Ya tadi gue cek settingsnya itu. Gak ada bahasa Indonesia. Masih bahasa Inggris. Bahasa Perancis sama satu lagi bahasa apa gitu. Gue gak tau. Ya kita langsung new game ya. Hujan. Kayak movie ya. Kayak film. Kayak film. Kayak film. Ini digambar satu-satu ini. Aku gak ingat apa-apa. 회is itu. Aku akan assalam. Kepercobaan. Number one. Di house. Berarti kita bakalan berhentiin per chapter kali ya. Di stream again Mimpi ini lagi Kepalaku sakit dan juga punggungku Dimana hp gue ya Pasti papa ada yang telpon Open Tas itu A sama L ke atas Oh Oke Dua tombol ya Oke HP nya jadul banget nih Ini gimana Rate aja Of course Pasti ya dari papa Apa tadi pesannya Gue gak baca lagi Iya 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 Almost at the house Not far from Dodo nya Apa ya Gak jauh deh Oh dia Papanya nanya Dimana kamu Cepet juga balesnya Apa yang pengen kamu peroleh sebenernya You know what i want I want to clear the house out Pengen Pengen Bersihin rumahnya dari apa nih Nora Nora leave me a box memori Nota left me a box memoris I need to find out more Nora ini siapa Dia ninggalin box Memori 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 gitulah Memento Dia gak pernah ngerti, dia ngebenci Nora. Kita gak boleh ke rumah sana katanya. Doesn't matter. Orang-orang yang mau ngebuang-buangin barang tuh udah dateng. Jumat mereka harus ngebuang semua sampah-sampah itu. Do you do what you want, but you can change the place. Lakuin apa yang kamu mau, tapi kamu gak bisa ngerubah masa lalu. Ya ini gak bakalan berjalan dengan mudah. Eh karakter kita Mimi ya by the way namanya. Come on Mimi, you can do it. Nah gue harus stop jawab-jawabin dulu deh. Ya pasti papa bakalan tetap kirim pesan sih sampe gue pulang ke rumah. Di minggu yang sama gue juga kehilangan kerjaan dan oh nenek gue Nora itu meninggal. Oh Nora tuh neneknya. Dan gue punya dua surat. Oke kita ngapain lagi nih tadi. Oh ini surat. Gak dibajuin nih. Dear Fabrice. Gue nulis ini untuk ngasih tau lu kalau berdasarkan wasiat mama kamu dan panggilan kamu yang terakhir. Rumah yang ada di doodonya itu bakalan dikosongin minggu depan. Gue pengen ngasih tau kalau gue bener-bener turut baru ke cita untuk kehilangan lu. Nora adalah temen gue juga. Gue harap lu gak keberatan gue ngomong kayak gitu. Tapi ya terlepas dari perbedaan ini. Gue tau. Lu itu sama pedulinya kayak dia peduli sama kamu. Please banget kasih tau kantor gue kalau misalkan ada perubahan pikiran tentang penjualan rumah ini. Dengan keadaan pasar yang seperti ini gue gak ragu sih gue bakalan nemuin pembelinya sebelum Desember. Tapi menurut gue sih properti kayak gini harus tetap stay di keluarga sih. Lu bakalan nemuin di surat ini beberapa kata yang ditujukan ke putrimu. Makasih udah ngasih ini secara langsung. Denger rasa bela sukawa yang paling tulus dari gue. Simon Langloeyau. Notaris. Bordeaux, France. Bordeaux, France. Oke ini surat pertama. Oke ini gue curi dari papa. Dia gak bakalan pernah mau ngasih tau soal Nora. Tentang nenek gue sendiri. Tapi pesan yang lainnya itu yang ngagetin banget. 3D juga ya. Dear Mimi. This letter will come as a surprise to you. Your father decided to cut ties with me 20 years ago. A choice I understood. But never accepted. This letter is about goodbyes. I will be gone by the time you read it. Bagus sih ini. I've left something for you in my house. A box of memories. And a letter. Kayaknya itu akan jadi peran penting ya dalam game ini ya. Box memories dan surat. I hope you like to play and explore as much as you did the last time you visited Dordanya. Dordanya. Forever with you, Nora. Oke kita juga bisa gerak ternyata. Jalannya agak lambat ya. Ya mereka orang biasa sih makanya lambat. Ya kesitu gak bisa. Gue bisa lihat sesuatu di kotak suratnya. Oh kunci. Seseorang pasti udah naruh disitu deh. Where is it? Oh ini ya. Oke. 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 Seseorang kehilangan kucing ya. Kita kosongin dulu kotak suratnya. Ini. Yang unik sih. Dia bukan cuma klik tapi ada arahnya juga gitu loh. Iklan. Oke. Pas banget tadi. Iklan di laptop gue juga tiba-tiba ada iklan. Perpanjang apa tuh. Microsoft. Oke ini ada surat kedua ya. Untuk keluarga Nora. Gue baru aja denger tentang kepergian dari Nora. Dan gue turut beri tuka cita atas hal tersebut. Seluruh kota juga ngerasain hal yang sama. Dan kita harap kamu bisa menemukan kedamaian setelah tahu betapa baiknya Nora. Sejak dia pindah ke daerah ini sejak tahun 50-an. Ya turut beri tuka cita. Dari wali kotanya Pauline Prebois. Sorry banget ya kalau misalkan nama-nama Perancisnya ini gue salah baca. Terus ada wakil wali kota Simon Aliquas. Ya seluruh warga yang ada disini sih. Gue gak bisa masukin jari gue nih ke dalam. Tapi kotak suratnya kayaknya agak longgar. Jadi gue bisa angkat terus habis itu goyangin. Kita angkat. Oke. 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 Masih stuck di bawah nih kuncinya. Coba gue bisa lihat dari belakang gak ya. Bentar. Oke. Apa ini? Loh tiba-tiba ada obeng. Oke. Ini interaktif banget sih. Untung aja gue punya obeng di mobil ini. Gue gak tau sih ini touch screen atau enggak di switch. Soalnya gue maininnya pake controller. Oke. Kita coba ambil. Kira kuncinya adalah. Oke. Sekarang kita bisa buka pintunya. Where is it? Interaktif sekali ya. Interaktif sekali ya. Interaktif sekali ya. Gue coba keliling-keliling dulu ngecek. Ini tadi kebawah ya. Berarti. Berarti ke pintu harusnya. Eh bukan. Coba. Oh iya bener. Sama-sama-sama. Dikunci dari dalam. Gue gemeteran. Eh, eh, eh. Kok. Ya. Harus tepat banget kah? Oke. Gue bener-bener gak inget. Apapun ya tentang rumah ini. Tapi ya ini rumahnya kerasa kayak rumah. Tapi sayangnya gue gak bisa liat apa-apa. HP, HP. HPnya belum ada flashlight ya. Ini ada ini sih. Lilin kayaknya nih. Ini lilin. Ada matches juga. Kita klik ini dulu ya. Kontrolnya agak susah ya. Oke. Sekarang kita cek-cek boxnya. Ini apa nih? Pen. Ada apakah di pennya? Enggak dapet nunjuk apa-apa. Remove the cap. Eh, salah-salah. Oke. Ini fountain pen. Oh, yang diambil malah tutupnya. Kenapa? Oh. Ada surat di dalam. Atau si kertas. Kamu inget pen ini gak? Gue yakin sih. Lu bakalan langsung nemuin. Eh, gue ngomongnya pake gue. Lu, aku, kamu. Sorry banget ya kalo kecampur-campur. Gue ngabisin musim panas nulis tuh dengan pen ini. Eh, bentar-bentar gue inget. Oke. Flashback ya. Oke. Obeng, pen, kunci. Otak. Fabrice. Fabrice. I know how to bring up a child. Fabrice. I'm glad she's here with me. We'll have fun the two of us. That was before we moved to the States. 1982, I think. Liburan musim panasnya dirumah neneknya ya. Kenapa dia gak suka awal ya? Bener kan dia pake topia Luffy nih. Ayo. Sini ambil koper ya. Kita ke kamar kamu. Barebar, oke. Serah lah. Nah, ini lebih cepet nih dia nih. Eh, tadi kayaknya ada yang bisa di-interact dah. Kayaknya ini bakalan jadi musim panas yang terpanjang nih. Oh, dulu dia benci sama neneknya. Kita gak bisa keluar. Apa tuh? Oke. Sticker. Apa yang gue lakuin disini? Kita harus ke kamar dulu sih, tapi pengen ngecek-ngecek gue. Gue gak tau ini chapter 1 berapa panjang. Kalau panjang mungkin akan gue bagi sih. Gue pengennya tuh stay di Paris. Di kotanya. Anak kota dia. Tidak ada yang bisa di-check. Eh, ini bisa dinyalain kompernya. Kok dia megang tadi? Oh, enggak. Oke. Tempatnya agak membingungkan ya. Eh, gue gak harus disini. Iya, sabar-sabar. Gue pengen ngecek-ngecek aja. Penasaran. Kulkas bisa buka? Enggak bisa. Oke. Sticker lagi. Oke, ini kayak semacam collectibles ya berarti. Mungkin kalau mau 100% harus ngumpulin stiker-stikernya ini mungkin. Tapi untungnya dikasih tanda sih. Oke, basah. Perancis semua rata-rata. Enggak ada yang bisa ditarik ya? Enggak ada. Back, toilet. Eh, gue pikir toilet tadi. Lah, lah, lah. Kok sama aja? Kita naik. Bagus ya audionya. It's lock ke kunci. Ini kamar. Kamar mandi. Oh, dia bagus. Gambarnya bagus. Gile. Apakah aman punya pohon di dalam rumah? Sebenarnya gak aman sih kalau malam hari ya. Soalnya kita berebutan... Apa? Oksigen. Oke, berat. Bisa kencing juga. Oke, udah selesai ke toilet. Kayaknya itu kamar kita ya. Ini... Di kunci. Oke, kita udah sampai... Eh, itu... Ya, koper ya ya. Kenapa gue harus ngelakuin sekarang? Oh, stiker bisa dipasang di sini kayaknya nih. Oke, cara bukanya... Bentar. Unpacking kita. Unpacking kita. Mom... Coba nih. Protect... Protect... Protect Ive. Oke, tiring. Dead. Tiring. Ada konsekuensinya gak ya gue pilih itu? Sudah, tutup. Boring. Boring. Sepertinya musim panas ini akan jadi sangat membosankan. Mudah-mudahan gak ada konsekuensinya sih. Tadi gue pilih yang jelek-jelek semua lagi. Gempah. Gue suka nenek. Tapi... Kakek... Bakalan aneh sih. Apa? Anehnya apa tuh? Jadi berasa kayak main game unpacking meskipun gak terlalu kompleks sih. Salah satu game favorit gue juga tuh, unpacking. Oke, ini map rumah nenek. Dodonya. Akan sangat berguna kalo gue bisa pake keluar. Oke. Tadi kita gak bisa explore kamar ya deh jadi ya. Oh, bisa-bisa-bisa. Kita cek dulu kamar. Hari pertama udah kangen sama temen-temen. Gila, ini bagus loh. Gak tau ya, gue udah buat style gak sih? Style-nya terus... Audio-nya juga bagus. Detail-nya. Gak... Gak berasa kayak ngulang gitu loh. Audio-nya. SFX-nya. Kita ke... Tempat makan nih harusnya. Di sana. Tadi kayaknya ada nyala. Oh, gak gak. Oke. All done. Semuanya udah selesai. Boleh gak aku keluar rumah? Ntar lagi makan malam. Ah. Kenapa kamu gak coba gambar sesuatu? Ada kertas tuh di ruang keluarga. Ambil kertas di ruang keluarga. Apa-apa kamu harus tau? Kalo kamu tuh banyak PR ya yang harus dilakukan di musim panas ini? Untuk sekolah baru. Oke. Kita cari kertas. Ini buku sih. Oh ini nih. Eh bukan. Di mana kertasnya? Ah, itu dia. Gak ketemu kertas. Jadi gue ambil ini aja lah. Draw. Gambar. Gue bahkan udah bukan umur 7 tahun. Apa yang harus gue gambar? Serius nih kegambar? Waduh. Gimana ini? Oh. Gambarnya kayak ini ya. Kayak video-video yang di Youtube gitu. Penjelasan. Keluarga. Ah ya. Selalu pilihan yang aman lah. Kalo buat ngegambar keluarga. Eh. Terlalu bawah lagi. Gak bisa diandu ya. Hahaha. Tuh. Sorry, sorry. Kepencet. Kontrol pake. Apa namanya? Joystick tuh agak susah buat gue. Udah kelar belum gambarnya? Iya udah nih. Kita gambar orang tua. Apa? Apa yang kamu lakukan? Ini bukan untuk draw. Ini kelihatan yang lama. Tentu saja ini lama. Aku pernah lakukan sejak sebelum ayahmu datang. Saya... Itu cuma... Saya... Saya... kenapa kok diomelin gue gak nangkep ya ceritanya wow cantik banget gile sorry ya Mimi oke ada optionnya optionnya keren dah listen sorry aduh listen listen dulu dah I didn't listen aku gak denger ya gak apa-apa lah kok listen kok malah gitu sih kamu tuh gak pernah ngasih tau aku binder ini sebelumnya apakah ini sebuah rahasia biasanya aku simpen dan kunci di loteng oh gue gak ngerti deh ini kita cuma dikasih penggalan kata dan kita harus nebak apa ya old binder atau hidden jujur gue gak tau apa ya kalimat full jadi kayak bingung gitu loh mau pilih jawabannya binder sebenernya ini apa itu binder barang lama yang udah aku punya sejak berpuluh-puluh tahun lalu binder ini tuh penting banget buat nenek kakek dan nenek biasa nulis sesuatu di apalamannya oh jadi ini sangat berharga ya ya tapi mungkin tau gak kenapa kamu gak ambil aja bindernya buat apa karena binder ini tuh gak harusnya selesai disini kita pake binder itu supaya gak pernah ada kata selesai gitu kita bisa selalu tambahin halamannya terus-terus kamu ngerti gak sepertinya ngerti jadi kayak buku yang gak kelar-kelar ya janji ke nenek kalau kamu bakalan tetep nulis dan ngegambar disini bahwa kamu akan tetap bikin binder itu tetep hidup mau gak nenek kasih tau cara ngegunain ya iya mau tapi ekspresinya gak menggambarkan ya harusnya ada perubahan emosinya itu juga digambarin gitu pertama kamu bisa nulis apapun yang kamu pengen lakukan disini oke jadi kita bikin to do list gitu ya oke kita masukin juga deh peta yang mama kamu kasih jadi kamu gak bakalan nyasar kita selalu ngerapiin semua binder ya jadi kamu juga harus ngelakuin hal yang sama ya semua ingatan-ingatan kecil ini yang kamu koleksi juga udah tersusun rapi disini mungkin kamu bisa taruh barang-barang baru lagi setelah liburan selesai nenek bakalan izinin kamu bereksplorasi sendiri oke ini ada yang missing gue gak tau apa karena dua kali gue gak nemu tadi eh dua kali gue tempatnya apa ya tadi oh ini optionnya kita ya yang kita pilih listen binder mom protective tiring death boring moving away optionnya ini berdampak ke apa ya pasti berdampak ke cerita oke kita back dulu nah gitu dong ada perubahan emosinya disitu oke ini kita balik lagi ke masa yang sekarang kayaknya oke tiba-tiba chapter 2 jadi ini sih sekitar 30 menit ya jadi mungkin pas untuk gue berhentiin apa disini dulu overall ya first impressionnya sih dari art style ini gue demen banget sih cantik banget watercolernya itu bener-bener bagus banget sih ya kita bisa lihat tuh game ini ngasih art style watercolor ini di sisi yang terang juga di sisi yang gelap gitu semuanya dan itu menurut gue enak dilihat sih tapi yang gelap agak sedikit kurang tapi yang cerah itu bagus banget terus ya kan 3D tapi di render atau pake texture-nya itu 2D jadi gue asli demen banget sama tampilannya kayak gini terus gameplaynya juga gak cuman klik-klik-klik biasa ada interaction-nya juga jadi kayak ngebuka atas itu gak cuman klik-buka tapi harus klik gerakin joysticknya gitu emang gak ribet tapi ya bikin lebih hidup lah rasanya terus kita ceritanya ini lagi ngumpulin ingatan-ingatan kita yang dulu waktu masih kecil soalnya kan si karakter kita Mimi ya bilang kalau gue gak inget apa-apa lagi semenjak umur 15 ya jadi kita kembali ke rumah neneknya karena neneknya sudah pergi meninggal dunia terus kita bakalan buka semua koleksi-koleksi kita terus ingatan-ingatan kita dan mungkin ya di akhir game ya mungkin ini kebakan doang kita akan dikasih opsi untuk jual rumahnya atau enggak seperti yang ada di suratnya kayaknya sih di game ini bakalan alurnya campur masuk ke masa lalu sama di masa sekarang di masa sekarang kita bakalan masuk ke beberapa ruangan terus habis itu nginget-nginget lagi balik ke masa lalu waktu kecil lah kayak gimana sepertinya sih gameplaynya tipenya kayak gitu ya soalnya dilihat dari chapter 1 aja tadi kita udah flashback terus balik lagi tiba-tiba di chapter 2 nanti mungkin bakalan flashback lagi terus balik lagi jadi di masa sekarang itu kayak peralihan chapter doang mungkin ya ini kebakan gue doang tapi overall game ini sangat menarik enggak nyesel gue beli dan mainin ya kita bakalan kelarin game ini tapi untuk sekarang sampai di chapter ini dulu kita bakalan ketemu lagi di chapter selanjutnya ya terima kasih banget yang nonton bye-bye sub indo by broth3rmax